Aklus Monika Agnes Monika dilahirkan di Jakarta pada 1 Juli 1986 dari ayah bernama Riki Mulyoto, mantan pebasket nasional, dan Ibu Yeni Siswono, mantan atlet tenis meja yang pernah menduduki ranking 12 dunia. Agnes yang lahir di keluarga atlet terbiasa diduduk untuk berlatih dan berjuang keras. Kembali masih sangat belia, Agnes telah diajari tanggung jawab. Dari kecil, Agnes diarahkan untuk mengikuti berbagai macam kursus. Salah satunya kursus menyanyi di Elfa Sesyurga. Usia 3 tahun, Agnes telah mengawali karir sebagai penyanyi cilik. Karena Agnes mengawali kerja di dunia hiburan sejak kecil, banyak yang mempertanyakan. Mungkinkah Agnes kehilangan masa kanak-kanaknya? Mampir setiap anak yang tenar, anak yang lebih kecil dan terus-menerus tenar, itu miscaya mengalami sindron-sindron terbiasa. Dia terenggut dari masa remajanya. Tapi tidak masa remajanya berbeda dengan masa remajanya terbiasa. Aku dibesarkan dengan hidup dan disiplin atlet kalinya. Sampai sekarang pun, walaupun aku bekerja sebagai artis, tapi disiplin yang diterapkan dalam keluarga aku ke aku itu adalah disiplin atlet. Sedangkan masa remaja, masa yang oleh banyak arti, dikatakan masa dia menemukan identitas diri. Aku kan masalahnya sekolah juga nomor satu ya. Sekolah juga aku belajarnya juga gila-gilaan sama Mami. Terus aku juga di Sanggar, waktu itu sempat di Sanggar Sanggrila, cukup lama juga, waktu itu SD ya. Dari TNK kali ini sampai SD. Di Sanggar Sanggrila, aku ikut les acting, les nyanyi, les nari. Sampai waktu itu aku pernah main, kayak operat-operat gitu. Dia belajar dalam arti kata, belajar dengan jalanan dunia dewasa, lebih khusus lagi dunia dewasa entertain. Yang patutkannya lain, yang lain berbeda dengan anak-anak. Tidak semua anak berhasil. Setelah melangkah sebagai penyanyi ciluf, Agnes dikursuskan oleh vokal pada TDI Resmi Sari. Pemandu acara tepat-tepat di TVRI. Tahun 1997 sampai tahun 1998, Agnes memandu acara yang cukup fenomenal, Pralala Prilili, yang ditayangkan di RCTI. Setelah itu, Agnes belajar acting pada Eka Desitorus, dosen acting di IKJ. Saya sekolah acting memang dulu sempat sama ya, sama Bang Eka. Cuman kalau sekarang sih memang karena jadwalnya aku sering bentrok sama dia, jadi aku enggak. Cuman aku terus mendalami acting dengan banyak ngobrol sama saudara aku, dan juga banyak nonton-nonton film. Gitu, banyak-banyak referensi lah. Kalau nyanyi aku terus sampai sekarang. Waktu saya sama dia di Cinta Selembut Awan, itu setiap detail naskah kita analisa dengan baik. Setiap detail dari acting, ekspresi acting fisikal, intelektual maupun spiritual, itu dia lakukan, dia dianalisa sepenuhnya. Tidak henti-hentinya dia bertanya, tidak henti-hentinya kami melatih. Tidak untuk satu adegan kami melatih dua atau tiga kali dulu sebelum dia disyuting. Terima kasih telah menonton!